Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kita nih Sebelumnya perkenalin, nama aku Junita Dan disini aku bawa temen-temenku yang lain Ada Sela dan juga Catherine Halo semuanya Ronton Sekarang kita bakal bahas salah satu kasus hacking yang terbesar dan terheboh di Indonesia nih guys Yuk langsung mulai aja Nah jadi dulu pas mau pemilu pertamanya Indonesia tahun 1904 Kapal itu ngeluncurin website yang semilai 152 miliar Yang juga dengarkan tuh gak bakal bisa nge-hack loh Mereka banget kan? Tapi terlihatan KPU tuh malah menantang orang-orang yang mau coba-coba buat nge-hack webnya Loh terus ada yang bisa nih akhirnya? Ada dong waktu itu kasusnya heboh banget loh Soalnya nama-nama partai yang ada di website itu namanya diganti jadi aneh Ada yang namanya partai Color Ijo, partai Mbak Jambon, partai diberlin dulu webnya, partai si Yoyo dan juga partai Jambu Akhirnya siapa sih? Kok bisa mikir nama kayak gitu? Nah pas 16 April website KPU tepatnya di tmp.kpu.go.id Dia sama hacker dengan nama samaran namanya Snookser Nama asli Snookser ini adalah Danny Firmansyah Dia itu lulusan ilmu politik internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dia hack web KPU pakai metode SSS sama SQL injection Oh aku pernah dengar nih tentang SSS itu Kalau gak salah ya kepanjangannya itu cross-site scripting Jadi metode ini nyerang dengan menginjeksi kode pada web yang dituju Benar Paul, biasanya dipakai buat hack cookies di suatu website Ini bahaya banget loh, soalnya hacker malah bisa berlaku sebagai korban Jadi hack ini dilakuin di sisi klien Tapi walaupun itu bahaya, sebenarnya Snookser ini bisa dibilang gak terlalu berhasil Buat ngehack web KPU pakai SSS aja Makanya dia juga pakai metode SQL injection Atau masukin kata-kata yang kalau disusun bisa memanipulasi query SQL Karena ada celah keamanan pada SQL web tersebut Ini juga salah satu metode favorit hacker untuk ngehack website Jadi SQL injection ini berhasil karena input user kurang difilter ya? Ya, bener banget Jadi si hacker ketangkap gak akhirnya? Ditahan gak? Kena dendam gak? Ditangkap dan ditahanlah Jani ditangkap 24 April setelah KPU melaporkan kasus ini ke polisi Setelah disidang selama 7 bulan, Jani ditutup penjara 1 tahun dan juga dendam 10 juta Tapi karena dia kooperatif, akhirnya masa tahanannya dikurangi jadi 6 bulan 21 hari Elah, jadi udah lama bebas tuh Sekarang dia udah kabar gak? Penasaran nih aku? Sekarang dia tuh udah jadi co-founder sekali Kucin Teknologi Officer atau CTO Di salah satu perusahaan jasa teknologi informasi Klang banget gak sih? Ternyata udah sukses dong ya, mantap lah Oke, jadi segini dulu lah ya dari podcast pertama kita ini Thank you semua udah nonton And jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian Supaya kita semangat terus buat bikin video lainnya See you guys in the next video Bye-bye 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 Terima kasih.